Intro Dilansir dari Glora.co 14 proyek infrastruktur fiktif terbongkar Kantor pusat PT. Waskita Karya di geledah KPK Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi pengerjaan fiktif oleh dua pejabat PT. Waskita Karya terhadap 14 proyek infrastruktur di sejumlah daerah Indonesia Penggeledahan dilakukan pada pertengahan Desember 2018 Untuk kepentingan penanganan perkara, tim penyidik telah menggeledah sejumlah tempat di Jakarta, Bekasi, Depok, dan Surabaya Ketak Ketua KPK Agus Raharjo saat menggelar konferensi pers di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan Agus membeberkan sejumlah lokasi yang digeledah terkait penyidikan perkara ini Sejumlah lokasi tersebut yakni kantor pusat PT. Waskita Karya di Jalan MT Haryono, Kavling 10, Cawang, Jakarta Timur Dan kantor divisi 3 PT. Waskita Karya di Surabaya, Jawa Timur Kemudian beberapa perusahaan subkontraktor di Jakarta, Surabaya, dan Bekasi Kediaman para tersangka dan sekitar 10 rumah Dan juga apartemen milik pihak-pihak terkait yang berada di Jakarta, Bekasi, Depok, dan Surabaya Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Kepala Divisi 2 PT. Waskita Karya periode 2011-2013 Fatur Rahman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi 2 PT. Waskita Karya Periode 2010-2014 Yuli Aryan di Seregar Sebagai tersangka korupsi Kedua pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri Orang lain ataupun korporasi terkait proyek fiktif pada BUMN Sedikitnya ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua Fatur dan Yuli diduga telah menunjuk 4 perusahaan subkontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif Pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya Empat perusahaan subkontraktor yang telah ditunjuk Yuli dan Fatur Tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Namun PT. Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan subkontraktor tersebut Selanjutnya perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran Dari PT. Waskita Karya kepada sejumlah pihak Termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fatur dan Ariandi Diduga telah terjadi kerugian keuangan negara sekitar 186 miliar rupiah Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan Merupakan jumlah pembayaran dari PT. Waskita Karya kepada perusahaan subkontraktor tersebut Terima kasih telah menonton!